Jakarta 4 Juli 2023 Kuasa Hukum Terdakwa Dr. Ahmad Holin S.A.M.H Dioniosios Yasmin Pongkor S.A.M.H Denirik Oliver S.A. Dan Husin Wiwanto S.A.M.K Demikian majelis yang mulia kami bacakan Dari saudara sendiri ada yang mau dibacakan Tidak ada yang mulia Tidak ada, cukup dengan ini saja ya Cukup Sebelum saya menyampaikan tanggapan Untuk tanggapan kesempatan berikutnya Tanggapan daripada penuntut umum Perlu saya sampaikan kepada saudara Ya, di awal uraian Eksipsi atau keberatan ini ada disinggung Ya, seolah-olah saudara itu Dicari-cari kesalahannya seperti itu Ya, disini untuk saudara tahu saja Bahwa sidang ini tidak terpengaruh dengan apa-apa Biar saudara tahu Ya, kami tidak ada tendensi politik apa-apa Kami bebas dari masalah politik Jadi nanti jangan saudara nanti Beranggapan pengadilan ini juga alat politik Tidak Kami lembaga yudikatif terbebas dari semuanya itu Oleh karena itu, kalau memang dari surat lawan ini nanti Ada Terbukti ya, saudara salah Kalau terbukti menurut hukumnya Saudara dimatakan bersalah Akan kami hukum Tapi, kalau dari bukti-bukti yang ada Tidak mencukupi Sehingga Saudara tidak terbukti Melakukan tidak pidana Sebagai main yang didakwakan Demi hukum Saudara harus kami bebaskan Begitu pak Jadi jangan terpengaruh dengan apa-apa Berita-berita di luar Ya Jadi penuntut umum itu Mendakwa saudara tentu cukup bukti Atau bagaimana pembuktiannya nanti Ini Eksepsi atau keberatan ini Setelah dibaca Banyak termasuk Mengupas tentang Materi pokok perkara Itu nanti akan kami pertimbangkan Ya Apakah ini sudah Mencakup Atau memenuhi unsur pasal 143 Ayat 2 huruf A, B Dan puhab Ada pelanggaran itu atau tidak Nanti akan kami pertimbangkan Begitu ya pak Biar bapak Pak apa Pak John Ini Gerald Plante Ya saudara jangan terpengaruh Dengan apa berita-berita itu Ya Itu banyak sekali berita-berita Apalagi ini Yang dihadapkan kesidangan ini Menpo info Bagian pemberitaan Ya Gitu ya Terima kasih yang belia Ya gitu ya Sekarang Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan Kepada saudara Satu lagi Ini pesan dari majlis hakim Siapapun Yang mengatasnamakan Majlis hakim Saudara jangan tanggapi Oke Kalau ada yang mengatasnamakan Majlis hakim Itu semuanya Bohong dan palsu Ya supaya saudara Tidak terpengaruhi Ya ini Pengalian ini berjalan Secara Lurus pak Adil Jangan dipengaruhi dengan Hal-hal yang Diluar hukum Oke Kira-kira saudara faham Faham yang mulia Sekarang penentut umum Ini Harus ditanggapi Sesuai dengan pasal 156 Ayat 1 Tidak terima kasih Tidak terima kasih